Hai ya Sekarang kita masuk pada halaman 58 ya ya 58 bagian writing bagian H yaitu tas slow writing itu tugasnya adalah menulis jadi kita disini akan menulis sebuah surat lamaran kita perlihatan apa berdasarkan apa tuh surat lamaran yang akan kita buat nah ini dia ya berdasarkan loongan pekerjaan yang ada dan kita lihat tasnya pertama dulu bacalah teks secara seksama jadi kita kerjakan tak pertama dulu disini ada sebuah loongan pekerjaan muncul pada koran lokal hari ini bacalah loongan tersebut dan pertimbangkan apakah kamu cocok dengan kualifikasinya atau tidak dan kualifikasi itu artinya adalah eh apakah kamu cakep atau cocok dengan atau punya keahlian di bidang yang tersebut nah itu disebut dengan kualifikasi jadi bisa dalam bentuk ijazah dalam bentuk pengalaman bisa bentuk eh kecakapan bisa macam-macam itu salah satu kualifikasi jadi ada batasnya nah ini judulnya vakansi loongan nah ini apika plaza nama tempat sebuah showroom ya showroom yang terkenal dan mapan ya showroom showroom itu ruang pameran ya sedang mencari untuk mencari memenuhi loongan pekerjaan dari individu individu atau orang-orang yang punya kualifikasi ya yang punya kecakapan ya bisa punya ijazah ya punya pendidikan yang cocok termotivasi dan berpengalaman itu jawab pertanyaan jika kamu berpikir kamu mempunyai eh kekemampuan atau keyakinan dan kapasitas yang kamu punya ya kamu siandainya kamu pikir punya eh percaya ya yakin dan cocok untuk kamu maka kamu sangat diharam diharapkan untuk mengajukan lamaran posisinya adalah sales eksekutif sales eksekutif ini adalah eh bagian penjualan langsung ya kepada konsumen itu tugasnya nah ini kualifikasinya yaitu sarjana eh bakelor ini eh D3 ya D3 itu yang disebut bakelor atau bisa kalau di sarjana bisa juga eh sarjana muda bisa dalam ini disiplin jadi disiplin ilmunya tidak eh boleh apa saja disiplin ilmunya bisa mungkin sarjana ekonomi atau lulus pendidikan eh sastra atau teknik atau apa macam-macam silakan tidak ada batasannya minimum dua tahun berpengalaman dalam posisi yang sama maksudnya posisi yang sama disini adalah sales eksekutif jadi lebih dia di diutamakan yang sudah punya pengalaman selama dua tahun menjadi sales eksekutif atau tenaga penjualan di perusahaan yang lain mampu atau mampu berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya basic computer skill mempunyai kemampuan komputer dasar artinya bisa nulis surat kalau komputer dasar ini bisa menulis surat terus bisa membuat laporan ya mikro dengan Microsoft Word dan juga bisa mem dengan kalau Excel nya bisa membuat tabel sederhana itu basic computer skills Hai yang kemudian charming personality ya persona apa namanya kepribadiannya yang menarik dan good interpersonal skills mempunyai kemak keahlian berkomunikasi yang baik ya artinya eh maksudnya gini kamu kalau ingin menjelaskan sesuatu tidak berteli-teli orangnya ya dan eh berdasarkan fakta itu good interpersonal skill dan charming personality ini kepribadiannya itu eh orang eh orang ya rapi ya rapi bukan berarti kamu harus ganteng atau apa tidak tapi kamu harus eh kelihatan rapi tidak bau ya dan eh eh luwes dalam bergaul itu charming personality kalau good interpersonal skill ini seperti tadi mampu menjelaskan sesuatu itu dengan baik kepada siapapun langsung peran dan tanggung jawabnya rules and responsibility responsibilities peran dan tanggung jawabnya apa melakukan eh penjualan dan negosiasi dengan eh pelanggan ya artinya menjual ya merespon eh permintaan 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 pelanggan tentang berbagai produk dan layanan jadi barangkali ini eh produk yang dijualnya tidak satu ya banyak yang produk yang dijualnya dan mampu merespon atau menanggapi permintaan permintaan dari pelanggan kandidat yang tertarik harus mengirimkan kurikulum VT dan foto yang telah di scan ya telah dalam bentuk file ini ya ke APK Plaza Limited Jalan Ayani 25 Sukamakmur Niko Depos 65126 Attention Mr. Felix Diansah Manager itu longan pekerjaan yang ada pada eh tas pertama ini nah oleh karena itu bagi kalian yang belum eh subscribe eh subscribe dulu like videonya mudah-mudahan bermanfaat juga sampaikan kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas ya mudah-mudahan bermanfaat selamat menikmati